Banyuwangi, calon wakil gubernur Jawa Timur Putih Guntur Soekarno memulai kunjungannya akhir pekan ini di Banyuwangi, pertama kali menginjakan kaki di Bandara Banyuwangi. Dia terkesan dengan konsep Bandara Hijau pertama di Indonesia ini. Putih disambut para kader dari Partai Pengusung, Relawan, serta komunitas perempuan dan anak muda. Bandara ini kebanggaan kami, berkat bandara ini, arus wisatawan meningkat pesat, ekonomi bergerak, nama Banyuwangi terangkat, kata Mada Cahyana, Ketua DPRD Banyuwangi yang juga Ketua PDIP Banyuwangi. Saat menyambut putih di Bandara Banyuwangi, Sabtu 27 Januari 2018, pasangan calon gubernur Saifulah Yusuf Gus Ipul, itu diminta berfoto di depan Bandara. Pengalaman Banyuwangi menunjukkan pembangunan bandara telah berdampak langsung membuka keterisolasian, mempercepat akselerasi ekonomi. Ujung-ujungnya rakyat diuntungkan, kata Putih. Bandara Banyuwangi beroperasi pada 2010 di era Bupati Aswar Anas menjabat. Hingga 2017, lonjakan penumpang mencapai 1.400 persen. Terminal bandara ini dibangun ramah lingkungan, tanpa Aceh kecuali bagian tertentu. Tahun 2018, penumpang di Bandara Banyuwangi diperkirakan tembus 250.000 orang seiring rencana penambahan frekuensi dan pembukaan rute internasional. Bupati Anas menunjukkan upaya keras dalam pembangunan infrastruktur. Terbukti menuai hasil nyata, sehingga kemiskinan di sini turun. Pendapatan perkapita rakyat melonjak. Gubernur dan wakil gubernur lima tahun ke depan harus lebih progresif mempercepat infrastruktur di Jatim. Jatim, Kata Putih, Foto, Ardian Fanani, Detik Komputi sudah menyiapkan program-program strategis pengembangan infrastruktur. Transportasi udara di Jatim, diantaranya peningkatan infrastruktur bandara di Sidoarjo, Malang, Sumanep, Jember, Banyuwangi, dan yang akan dibangun di Kediri. Saya dan Gus Ipul sepakat untuk mempercepat dan memperluas infrastruktur, termasuk transportasi udara. Kami juga akan percepat pengembangan landasan pacu kedua di Bandara Juanda yang akan semakin mendongkrak ekonomi di Jatim. Papar Putih, Putih juga menyiapkan pembukaan terminal khusus pesawat berbiaya rendah di Bandara Juanda untuk menggerakkan pariwisata di Jawa Timur. Terkait wisata, saya dan Gus Ipul menargetkan bisa mendatangkan 1 juta turis asing pada 2019 untuk semakin memberi dampak positif ke ekonomi rakyat. Jelas Putih, Putih menambahkan, percepatan infrastruktur udara akan melengkapi pembangunan infrastruktur darat dan laut. Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi yang terus memperkuat daerah dan mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sejumlah sektor strategis. Pak Jokowi juga bertekad membentangkan jalan tol yang membelah Jawa Timur. Dari Ngawili hingga Tembus Banyuwangi, jadi akselerasi infrastruktur Jatim yang kami siapkan bersama Gus Ipul Klop dengan visi Pak Jokowi. Pungkas Putih, Faktor, Jawa Timur Pungkas Putih, Faktor, Jawa Timur